Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah CCTV wireless yang bisa kita monitoring, entah itu di komputer ataupun di HP dengan sangat mudah. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat CCTV wireless ini juga tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu ribet banget. Seperti yang teman-teman lihat, itu adalah keseluruhan komponen yang kita perlukan. Nah, gimana caranya? Ikuti terus videonya di sini. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat sebuah perangkat yang bisa memotret pada saat ada objek bergerak di depannya. Nah, kebetulan modelnya pada saat itu adalah saya sendiri. Jadi saya bergerak di depan kameranya, maka kameranya akan memotret dan mengirimkan foto tersebut ke aplikasi chatting Telegram. Seperti yang teman-teman lihat, saya bergerak dengan sangat anehnya gitu ya. Lalu kameranya akan otomatis memotret pergerakan tersebut dan mengirimkan fotonya itu ke aplikasi chatting Telegram. Dan itu menggunakan data internet. Jadi kamera yang saya buat kemarin itu sudah terkoneksi dengan wifi atau akses internet gitu ya. Linknya ada di keterangan video. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah CCTV yang gambarnya kontinyus atau video yang di live streaming gitu ya. Alatnya sama, kita memerlukan sebuah ESP32 cam seperti ini. Dan ini banyak banget dijual di pasaran. Dan sebenarnya ini terdiri dari dua bagian terpisah yaitu ada kameranya dan ESP32 camnya. Harganya nggak sampai 100 ribu teman-teman. Nah, ini kita perlukan satu. Terus setelah ini kita juga memerlukan alat untuk memprogramnya yaitu USB TTL. Sebenarnya USB TTL ini ada banyak jenisnya. Salah satunya adalah yang saya pegang ini dengan pin yang banyak banget. Jadi untuk memprogram ESP32 cam, teman-teman perlu cuma RX-TX, VCC, dan GND saja. Jadi kalau pin banyak seperti ini, nggak usah. Jadi apa yang teman-teman punya itu bisa digunakan. Lalu selanjutnya kita memerlukan breedboard tentunya untuk menggabungkan semua komponen yang ada. Entah itu ESP32 camnya, kabel jumpernya, dan juga terhubung ke USB TTLnya. Tapi kalau teman-teman sudah sekali memprogram, teman-teman nggak usah breedboard lagi. Jadi tinggal colokin aja kabel jumpernya nanti ke ESP32 camnya. Dan disuntikkan tegangan 5V. Itu bisa dari charger HP ataupun adapter 5V. Nah, banyak yang nanya kabel jumper seperti apa yang digunakan gitu ya. Karena disini kita menggunakan breedboard dan juga ESP32 cam, jadi saya menggunakan yang male to female. Oke, jadi sekarang kita mulai merakit kamera CCTV kita. Kamera CCTV yang videonya real time, live streaming gitu ya. Nah, pertama alat-alatnya cuma segini aja. Jadi jangan parno duluan ya. Bahan-bahannya sangat simple banget. Modul-modulnya ini pun juga dijual bebas di pasaran. Pertama-tama ESP32 camnya kita colokin dulu ke breedboardnya. Ini adalah breedboard 400 titik. Dan nyolokinnya itu tepat berada di tengah seperti ini. Jadi di pinggirnya tersisa satu baris, pinggirnya lagi sisa satu baris. Nah, ini kita gunakan untuk nanti mencolokkan kabel jumper ke USB TTLnya. Jadi seperti yang saya katakan, yang digunakan hanya RXTX, GND, dan juga VCC. Nah, untuk wiring diagramnya, nah itu mungkin ada yang bertanya ya. Kita bisa buka website di indobot.co.id. Nah, disini sudah dijelaskan wiring diagramnya atau skematiknya kemana saja kabelnya dihubungkan antara ESP32 camnya dan juga USB TTLnya. Selain itu juga codingnya atau programnya teman-teman bisa langsung copy dari website ini. Jadi nggak usah bingung-bingung gimana sih caranya bikin codingnya. Nah, disini kita tinggal copy aja dulu. Terus kita chatting WhatsApp adminnya. Tolong dong kita minta diajarin, itu bisa teman-teman. Silahkan saja klik tombol WhatsApp disini. Jadi tinggal langsung komen aja. Nah, kalau sudah jadi dia seperti ini. Nah, selain dari 4 kabel ini, teman-teman kalau ingin memprogram, kita perlu 1 kabel lagi yang akan kita colokkan ke bagian ini ya, GND dan juga IO 0nya. Nah, itu untuk apa? Itu untuk meng-enable atau mengaktifkan mode untuk upload programnya. Jadi tanpa menjumper dari GND ke IO GPIO 0 ini, itu mode upload programnya nggak akan aktif. Nah, seperti ini. Kita tinggal colok seperti ini. Dan sekarang kita akan sambungkan USB TTL ini ke komputer. Jadi nggak ada komponen apa lagi terpasang. Cuma sesimpel ini aja, teman-teman. Sekarang kita colokkan ke komputer dulu. Lalu kita mulai memprogram. Nah, di software Arduino sendiri, teman-teman harus memastikan dulu bahwa software Arduino teman-teman itu sudah kompatibel terhadap board ESP32. Di sini saya menggunakan board ESP32 overmodule. Jadi dipilih itu, terus ada settingan lain lagi seperti flash mode. Kita pilih di yang seperti yang ada di layar. Ini ada aturannya, teman-teman. Jadi kalau menggunakan kamera, dia harus settingan seperti apa gitu ya. Dan apa namanya, untuk memori yang digunakan, berapa itu ada aturan-aturannya. Kadang juga kalau settingannya tidak pas, itu dia nggak mau upload codingnya. Nah, ini juga komportnya, itu juga harus benar. Jadi kalau USB TTL kita colok, dia ada di port berapa, itu harus benar, teman-teman. Lalu untuk codingnya, yang perlu kita ubah adalah nama SSID dari Wi-Fi yang akan kita gunakan dan juga passwordnya. Di sini harus kita ubah. Terus di bagian bawah sini, teman-teman juga bisa comment atau uncomment. Memberikan tanda comment atau uncomment. Bagian mana atau kamera apa yang teman-teman gunakan. Modul ESP CAM apa yang teman-teman gunakan. Di sini karena saya menggunakan yang AI Tinker, kita uncomment yang AI Tinker gitu ya. Nah, terus selebihnya nggak ada apa lagi ya dari coding yang di download itu. Jadi kita cuma edit itu aja, tapi kalau teman-teman ingin menambahkan file HTML, mungkin biar gambarnya itu ada bingkainya atau ada tulisan di bagian atasnya, silahkan. Silahkan bisa di edit sesuka teman-teman ya. Nah, setelah itu tidak ada apa-apa lagi. Kita tinggal klik aja tombol upload. Kalau teman-teman bener masang kabelnya, kalau teman-teman bener milih boardnya dan settingannya, dia tidak akan menampilkan error. Tapi kalau misalkan library-nya kurang atau board pilihannya salah, dia bakalan error. Nah, atau juga mungkin jumper untuk aktifasi upload codingnya belum kepasang, itu bisa juga error. Nah, kalau berhasil, dia bakalan seperti ini. Dia upload dan persentasenya dia terus bertambah. Dan kita lihat di kameranya juga USB TTL-nya menyala lampu RCTX-nya. Dan pada saat sudah selesai, RCTX-nya sudah mati. Terus kita bisa lihat di bagian serial monitor. Ini kita aktifkan dulu. Lalu kita bisa lanjutkan dengan mencabut kabel jumper yang tadi. Karena kita sudah upload codingnya gitu kan. Jadi kita sudah tidak perlu masuk ke mode upload coding. Kita cabut aja. Dan jangan lupa untuk mereset. Tombol resetnya ini ada di bawah. Teman-teman bisa colokin ulang. Nyalakan, matikan, nyalakan gitu ya. Atau tekan tombol reset. Setelah itu di serial monitor akan tampil tulisan seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat IP address dari kamera CCTV kita. Yaitu di 192.168.100.2. Nah, IP ini yang akan saya akses melalui web browser. Nah, ini kameranya sudah saya letakkan di tripod Gorilla saya agar mengarah ke depan. Lalu buka web browser dan masukkan IP address yang tadi muncul. Maka webcamnya, webcam kita. Ini webcam wireless sudah berfungsi dengan baik. Teman-teman bisa lihat ya. Ini kameranya saya hadapkan ke depannya Dodok. Jadi di depan Dodok ada kamera yang sudah kita buat. Cuma teman-teman mungkin bisa lihat ya. Di sini frame rate-nya agak rendah. Ya wajar lah. Karena kameranya juga kelihatan kayak mainan gitu ya. Kayak kamera HP zaman dulu. Kita bandingkan rekaman dari kamera saya yang bagus. Woy, bagus. Bandingkan dengan kamera CCTV-nya itu. Walaupun memang kualitasnya beda jauh. Tapi ini kita sudah bisa membuat CCTV wireless yang murah meriah. Tapi fungsinya sama persis seperti yang dijual di pasaran. Selain dibuka di web browser komputer. Kita juga bisa mengaksesnya melalui handphone. Kita buka web browser di handphone. Dengan mengetikan IP yang sama. Maka tampilan dari CCTV-nya juga akan muncul di HP seperti ini. Jadi teman-teman dengan proyek yang sederhana ini. Dengan komponen yang ada di pasaran. Dan juga gak terlalu banyak. Gak terlalu ribet. Kita sudah bisa membuat satu produk CCTV. Dengan video live streaming yang cukup ya jernih. Bisa dilihat lah ya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah proyek ini menarik? Atau mungkin teman-teman ingin mengembangkan proyek ini menjadi lebih wah? Silahkan. Semua coding atau semua tutorial yang ada di video ini. Saya sertakan linknya di keterangan video. Oke terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel youtube ini. Jika teman-teman merasa channel ini wow banget gitu ya. Oke sampai jumpa. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax leop곳 sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton